Wah gila 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 Akhirnya nemuin villa murah yang bikin gua gak mau pulang Karena viewnya cakep banget Udah gitu kalo merenangi nyaman banget Dan yang paling penting Murah Langsung aja kita acak acak Jadi villa ini adanya di daerah tubuh utara Cisarwa Puncak Jadi kalo ada yang nanya Bang Jublok disitu dingin gak? Hmm Indomaret aja kalah dinginnya Nah yang bikin gua jatuh cinta tuh Sama viewnya gak ngebosenin Gak kayak mantan Nah gua nginepnya disini nih Bareng ame temen-temen Dewasa empat, anak dua Jadi bentuk villanya minimalis modern gitu Villa jenis kayak gini ada empat biji disini Fasilitasnya juga lumayan lengkap kalo buat keluarga Di depan villanya persis ada halaman rumput sama tanaman bunga Gak terlalu luas tapi lumayan lah kalo buat tempat main bocah disini Halam rumputnya dibatesin sama pagar tanaman Jadi kalo lagi nongkrong di depan villa Viewnya langsung kayak gini nih Saik gak? Kalo lagi nginep disini Kita bisa dapet tiga view Yang pertama tuh view gunung gede pangrango Tuh yang ada di depan kita Kebetulan saat kita nginep Bagian puncaknya lagi ketutupan awan Berasa deket banget ya gunungnya Berasa depan muka Karena posisi villanya berada di ketinggian Makanya kita bisa liat jelas kayak gini Plong Nah yang kedua Kita juga bisa liat view gunung salak Tuh gunungnya agak ketutupan awan tipis-tipis Makanya gue saranin Kalo nginep disini Saat cuaca lagi cerah Jadi semua view nya bisa keliatan jelas Kalo mau nilain nyaman gaknya villa Menurut gue nih Liat aja anak-anak kecil Kalo dia pada nyaman bermain Berarti suasana villa ini juga nyaman Kalo gue sih Asal udah ada kopi amai gorengan Nongkrong dimana aja juga udah cakep dah Apalagi kalo nongkrongnya Sambil ngeliatin pemandangan kayak gini nih Beras abis dirumah juga udah lupa Nah ini bagian terasnya Udah ada korsi sama meja Tempat favorit gue ngopi sambil cari inspirasi Pira ini kapasitasnya maksimal 4 orang Sekarang kita acak-acak bagian dalemnya Ada apaan aja sih Nah baru masuk pintu Udah ketemu sama kamar tidurnya Jadi di villa ini kamar tidurnya cuma atu Tempat tidurnya ukuran double ada 2 biji Tapi masih ada space lagi nih kalo mau naruh extra bed Lagi tiduran kita bisa sambil nonton TV TV-nya udah TV cable nih Disini juga udah gratis wifi Kalau jendela dibuka kita bisa liat langsung view Mandangan gunung dari dalam kamar Disamping tempat tidur udah ada meja riasnya Plus sama kaca cermin buat dandan Di bawah tipi udah ada bufetnya Bisa berfungsi sebagai meja juga nih Nah disampingnya udah ada lemari pakaiannya nih Coba kita liat dalemnya Lembangan gede juga sih dalemnya Cocok dah nih buat mama yang bawahnya ribet Biarpun cuma satu kamar Tapi disini udah dilengkapin sama dapur mininya Jadi kalo mau masak-masak udah gak perlu khawatir lagi Karena udah ada kompor gas sama pancinya Ada kulkasnya juga Dispenser air minum Mau nyambel udah ada ulekan Peralatan makan juga udah disiapin Kalo kotor tinggal cuci disini Nah di sebelah dapur itulah letak kamar mandinya Kalo menurut gue kamar mandinya dapet poin plus nih Interior kamar mandinya didesain lumayan artistik Tuh liatin Pantai dan dindingnya terbuat dari batu alam Coba itu Gimana cewek kagak mau lama mandinya Di kamar mandinya udah dilengkapin sama cermin Was tapel Tempat peralatan mandi Udah ada kloset duduknya Kalo mau mandi Tinggal buka sawernya Cus Kalo makan di tempat kayak gini nih Makan pake oncom aja berasa rendang Gila Kalo suasana malemnya gimana ya bang Slow Tuh lo liat aja sendiri Baru keluar pintu Langsung amprokan sama pemandangan kayak gini nih Buset Udah kayak bintang lagi berserah kan Area sekitar villa juga terang banget Jadi jauh dari kesan spooky dah Saat malem hari Kita bisa liat view city light di area sekitar puncak Nah buat yang senang foto-foto Bagus banget nih buat background spot foto Pokoknya kagak siang gak malem Kalo nginep disini kita tetep bisa nikmatin pemandangan Mau bikin acara bar berkewan juga udah siapin peralatannya disini Jadi gak ada kate gabut kalo udah nginep dimari Kalo mau nyari makanan Warung-warung sekitar juga deket dari sini Malem juga masih ada yang buka Karena pagi-pagi bocah-bocah udah pada teriak minta berenang Sekarang waktunya kolam berenang yang kita acak-acak Nah kalo ini area parkirnya nih Perbukaannya dari asfal Jadi kagak becek Cukup lega dah kalo buat beberapa mobil sih Disampingnya ada halaman rumput lagi Kalo yang ini lebih luas nih Bisa buat bocah main lari-larian Nah disebelah situ tuh area playgroundnya Ada mainan ayunan sama injot-injotan Jadi kalo bawa bocah tinggal umbar dimari Demen dah dia Nah ini akses mau ke kolam berenangnya Posisi kolam berenangnya persis di samping playground Jadi abis mainan bisa langsung nyemplung deh Karena villa ini berbentuk resort Jadi kolam berenangnya sharing ya Dengan tamu-tamu villa yang lain Gua saranin sih Kalo nginep disini weekday aja Biar gak rame Jadi kolam berenangnya berasa private Kita bakal betah berlama-lama di area kolam berenangnya Karena suasananya nyaman banget disini Kolam berenangnya aja dikelilingin teman-teman tuh Kolam berenangnya bisa untuk anak-anak dan juga dewasa Kedalaman kolam anak sekitar 30 sentian Dan kolam dewasa sekitar dari 1,5 meter sampai 2,5 meter Nah kalo temen-temen mau sewa villa ini Harga sewa villa ini tuh kalo weekday sekitar 400 ribu Dan saat weekend sekitar 500 ribu Kalo perlu kapasitas yang lebih gede Disini juga udah ada Bisa liat di link video disebelah kanan atas tuh Setelah gua nginep disini Menurut versi gua nih Point plusnya itu adalah di view-nya yang keren Bahkan kita bisa liat 3 view dari sini Harganya juga bisa dibilang murah lah Dengan fasilitas yang ada Interior kamar mandinya juga keren Nah untuk range harga 400 ribuan Udah dapet dapur sih Menurut gua worth it lah Jadi lumayan bisa irit biaya makan Nah kekurangannya Saat gua nginep Gak ada water heaternya di kamar mandi Jadi tepaksa dah mandi dingin-dingin Nggigil Terus posisi villanya juga agak mojok gitu Tapi overall Untuk villa ini Gua kasih nilai 8 lah Nah kalo menurut penilaian temen-temen Gimana nih tentang villa ini Oh iya Kalo ada yang mau nanya info yang kurang jelas Tulis aja di kolom komentar ya Oke deh kalo gitu Makasih semuanya ya Makan nasi pake kuah Isi ah